Kitab Masmur, Pasal 107 Perlindungan Allah dalam berbagai bahaya Bersyukurlah kepada Tuhan atas kasihnya dan kebaikan hatinya Apakah Tuhan telah menebusmu? Kalau begitu, bersaksilah Katakan kepada orang-orang lain bahwa ia telah menyelamatkan engkau dari musuh-musuhmu Orang-orang dalam pembuangan dibawanya kembali dari ujung-ujung bumi yang paling jauh Mereka mengembara di padang gurun dengan perut lapar, tenggorokan kering, dan tubuh lemah Kemudian dalam kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan dan ia menyelamatkan mereka Ia langsung membawa mereka ke tempat aman dan memberi mereka tempat tinggal Biarlah orang-orang itu memuji Tuhan karena kasihnya dan karena semua perbuatannya yang mengagumkan Karena jiwa yang haus dipuaskannya dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan segala yang baik Siapakah orang-orang ini yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut tertindas oleh kesengsaraan dan perbudakan Mereka memberontak terhadap Tuhan dan menista dia yang adalah Allah atas segala Allah Itulah sebabnya mereka dipatahkannya dengan kerja keras Mereka jatuh dan tidak seorang pun dapat menolong mereka Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan dan ia menyelamatkan mereka Ia menuntun mereka keluar dari kegelapan dan bayang-bayang maut itu Serta memutuskan belenggu mereka Biarlah orang-orang itu memuji Tuhan karena kasihnya dan karena semua perbuatannya yang mengagumkan Karena ia merobohkan pintu gerbang penjara yang terbuat dari tembaga dan mematahkan palang-palang pintu dari besi Orang-orang bodoh menderita sakit karena kelakuan mereka yang berdosa Nafsu makan mereka hilang dan ajal mereka sudah dekat Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan dan ia menyelamatkan mereka Ia berfirman dan mereka sembuh Ditarik keluar dari pintu maut Biarlah orang-orang itu memuji Tuhan karena kasihnya dan karena semua perbuatannya yang mengagumkan Biarlah mereka mengucapkan syukur sebagai kurban persembahan mereka dan menyanyikan perbuatan-perbuatannya yang mulia Kemudian ada pelaut-pelaut yang mengarungi tujuh samudera dan menyusur jalan-jalan perniagaan di seluruh dunia ini Mereka juga melihat bekerjanya kuasa Allah Ia memanggil angin badai Maka muncullah gelombang-gelombang yang tinggi Sebentar-sebentar kapal-kapal mereka terlempar ke atas lalu terhempas lagi ke bawah Para pelaut sangat ketakutan Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan mereka kehilangan akal Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan dan ia menyelamatkan mereka Ia menaduhkan angin badai dan menenangkan gelombang Alangkah besarnya berkat yang mereka rasakan dalam ketenangan itu Sementara ia membawa mereka ke pelabuhan dengan aman Biarlah orang-orang itu memuji Tuhan karena kasihnya dan karena semua perbuatannya yang mengagumkan Biarlah mereka memuji dia secara terbuka di hadapan jemaat dan di hadapan para pemimpin bangsa Ia mengeringkan sungai-sungai dan mengubah tanah subur milik orang jahat menjadi padang garam Sebaliknya ia mengubah padang gurun menjadi lembah yang subur dan banyak airnya Ia membawa orang-orang lapar untuk tinggal di situ dan mendirikan kota-kota mereka Menabur benih di ladang mereka dan membuat kebun-kebun anggur Lalu menuai hasilnya Ia memberkati mereka dengan limpahnya Di sana jumlah mereka semakin besar dan ternak mereka semakin banyak Tetapi orang-orang yang lain menjadi miskin karena penindasan, kesusahan, dan kesedihan Karena Allah menimpakan kebenciannya ke atas orang-orang yang tinggi hati Dan membuat para penguasa terlunta-lunta di antara puing-puing Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin yang saleh dan memberi mereka kemakmuran dan banyak keturunan Orang-orang baik akan melihatnya dan mereka akan bergirang hati Sedangkan orang-orang jahat akan diam dalam seribu bahasa Barang siapa bijaksana, hendaklah ia mendengarkan perkataanku Renungkanlah kasih dan kebaikan hati Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!